Al-Fatihah 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 terus apa? Kabur, ya akhi. Di mana kabur? Bahkan suami enggak bingung melihat istrinya apa? Kabur. Entah kabur kemana. Pemainya dimatikan. Bingung kabur. Mau cari di mana? Di pasar minggu mau dicari atau di pasar rebuk? Di mana mau cari? Di pasar mana istri saya kabur? Di pasar senen atau di mal yang mana? Bingung. Semua tempat pernah disinggahi oleh istri saya. Bingung. Kalau istri sudah kabur, suami bingung. Enggak boleh seperti itu. Lihat bagaimana Aisyah berusaha meredam amarahnya. Sampai Nabi berkata Saya tahu, Aku tahu kapan kau sedang marah. Aku tahu kapan kau sedang ridha kepada aku. Maka Aisyah berkata Dari mana kau tahu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah Rasulullah SAW Amma idha kunti Amma idha kunti anni radiyatan Fa inna kita kulin La wa rabbi Muhammad Wahai Aisyah, kalau kau sedang senang Kau pasti berkata, kalau ingin bersumba kau berkata Ya, la wa rabbi Muhammad Ya, sungguh demi Rabnya Muhammad Wa idha kunti Godba, tapi kalau kau sedang marah Kau sumpahnya beda Engkau berkata, la wa rabbi Ibrahim Demi Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ibrahim sama Tuhannya Muhammad Sama atau beda? Sama Tapi kalau Aisyah lagi marah, dia bilang Demi Tuhannya Muhammad Lagi senang, dia bilang Demi Tuhannya Muhammad Kalau lagi marah, demi Tuhannya Ibrahim Saya ingat itu Saya ingat itu, kalau saya lagi marah Kadang sama istri Saya bilang, itu anakmu pegang Padahal itu anak saya juga Kadang-kadang saya marah Saya bilang, sayang itu anakmu pegang Anak kita berdua Tapi lagi marah Saya nisbahkan anak itu kepada istri saya Itu anakmu jaga itu Padahal anak saya juga Jadi Tuhannya Ibrahim Itulah Tuhannya Muhammad Tetapi kalau Aisyah lagi marah Aisyah berkata Wa rabbi Ibrahim Demi Tuhannya Ibrahim Kemudian Kata Nabi mengatakan Saya tahu kalau kau lagi marah Begini, lagi senang begini Kata Aisyah RA Ajal Benar, wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Lihatlah, kalau saya lagi marah Saya tidak memboikot Kecuali cuma boikot Namamu saja Yang diboikot cuma nama Ya rabbi Ibrahim Wah rabbi Ibrahim Adapun Aisyah tetap dekat Nabi lagi jengkel Kalau bersumpah Hanya mengatakan Demi Tuhannya Ibrahim Adapun badan tetap dekat Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini pelajaran Bagi para ibu-ibu Kalau lagi marah Tahan diri Jangan langsung Asal ngamuk Jangan langsung asal Teriak-teriak Jangan langsung kunci Kunci pintu Tidak dibuka-buka Jangan kemudian Kabur dengan grab Ya jangan Sudah di rumah saja Sabar Ada permasalahan Tahan diri Kalau tidak kuat nangis Sudah Tidak kuat nangis Sudah Perlu teriak-teriak Suami yang baik Insya Allah Iba Lihat istrinya seperti itu Pasti ada masalah Kalau dia teriak marah-marah Suaminya pun bisa ikut Marah-marah Terima kasih Terima kasih.